Intro Foodies, menurut sumber rahasia yang terpercaya di daerah Bekasi, ada hidden gem yang lazis punya. Katanya sih banyak perantau dari Sumatera Barat, kalau lagi kangen kampung halaman tuh pasti mampir kesini buat cari makannya. Hmm, warung Minang kan banyak kan jumlahnya. Apa nih yang spesial ya dari sini? Di sini yang favorit apa sih udah? Soto Padang sama nasi goreng. Soto Padang sama nasi goreng. Wah, kalau gitu saya mau dua-duanya di Uda Soto Padang sama nasi goreng. Tapi nanti pas buat nasi goreng saya boleh bantuin dikit gak sih? Boleh, boleh. Boleh, oke. Oke, ini lanjut dulu deh masa perintelnya. Makasih, udah. Sekoy, lanjut aja kita bikin nasi goreng Padangnya. Ini dia nih bahan-bahannya. Ada bawang putih, cabai merah, tomat, bumbu rempah, garam, seledri, bawang goreng, dan kecap pudis. Sip, sekarang kita tumis bawang putihnya menggunakan mentega. Beri cabai merah halus dan tomat yang sudah dihaluskan juga. Kemudian tambah sedikit garam dan bumbu kari. Lalu, campurin juga sedikit kuas Soto Padang biar makin maknyus. Sekarang saatnya si nasi masuk, terus tabur seledri dan bong goreng. Nah, kalau nasi goreng seringnya tuh telur duluan yang dimasak pudis. Sementara ini, jadi sentuhan terakhir untuk menambahkan tekstur lembut pada nasi. Ya, aku disini tadi nasi goreng Padangnya udah saya kasih bumbu ini. Ini bumbu rahsianya khas Padang yang membedakan nasi goreng Padang sama nasi goreng biasa. Ini isinya udah ada rempah-rempah kari, ada bumbu rendangnya, ada bumbu pambingnya juga. Oke deh, wuuuh, kelihatan enak banget nih udah. Udah, mau langsung saya makan aja nih udah. Tadi sekarang saya pesan Soto Padang juga yaudah ya. Nanti boleh saya tunggu di meja yaudah, vlog pandangnya ya. Makasih udah. Sambil nunggu udah ngeracik Soto Padang, kita intip dikit lagi yuk dapurnya. Kalau kesini, minumannya ini juga wajib pesan yang khas Padang loh, foodies. Ini dia, teh talua alias teh telur. Telurnya pake telur bebek, terus dicampur sama coklat bubuk, gula, garam, dan kayu manis bubuk. Wih, mantep ya. Nah, agar telur bebeknya matang, langsung tuang deh tuh teh yang masih mendidih ke dalam gelas foodies. Ini dia foodies pesanan saya, ada nasi goreng Padang, sama ada Soto Padang. Sekarang kita langsung coba ya, nasi goreng Padangnya dulu yuk. Ini ada dendeng, ada dendeng keringnya, foodies. Buat yang kalau makan nasi Padang, pasti pilih lauk dendeng balado. Jangan sampai kelewatan deh nih nasi goreng Padangnya. Dendengnya dijamin bikin ketagihan, keriuk-keriuknya itu loh. Ih, nggak nahan. Rasanya tuh beda banget ya sama nasi goreng biasa. Karena nasi goreng Padang ini tuh rempah-rempahnya strong banget. Rempah-rempahnya jadi ada kerasa karinya, ada rasa rendangnya juga. Tapi ini walaupun warnanya merah kayak gini di foodies, tapi sebenernya nggak gitu pedes. Buat yang nggak suka pedes, jangan jiper dulu sama warna merahnya. Nasi Padang ini nggak pedes sama sekali. Karena pake cabenya cabai keriting, foodies. Kita coba suapan yang lengkap ya. Ada telurnya, ada dendengnya, terus nanti kita gigit grup. Enak banget. Foodies, nasi goreng yang kita pinggirin dulu sebentar ya. Sekarang kita cobain sotonya nih, biar nggak keburu dingin. Aduk-aduk bikin, terus kita serputin itu kuahnya dulu. Gimana rasanya? Soto Padang, itu biasanya warnanya merah merah. Nah, ini belum merah karena belum saya kasih cabenya. Nah, kalau udah pake cabenya gini, terus kita aduk, baru nih. Jadi, soto Padang merah, tuh foodies. Kuahnya langsung jadi merah merona. Nah, kalau udah pake cabenya, baru deh tuh jadi soto Padang yang muerahnya merona. Walaupun mangkuk kecil, tapi isinya padat lho, foodies. Karbonnya aja ada dua jenis. Perkedel dan soun. Ditambah dendeng dan paru, eh dijamin satu mangkuk bisa kenyang deh tuh. Kalau makan soto Padang, foodies, jangan lupa kerupuk kulitnya. Kalau di Padang dibilangnya kerupuk jangik. Kerupuk jangiknya no play-play. Dikirim langsung dari Padang lho, foodies. Perpaduannya itu rasanya di mulut, tak terkalahkan. Seger, pedas, gurih, dan keriuk dari kerupuk dan dendeng plus paru. Semuanya menyatu secara harmonis. Abis kepedesan kini, foodies, kita harus minum dong ya. Ini minumannya juga khas Padang nih. Namanya teh talua atau teh telur. Minumnya harus hati-hati. Tadi saya udah diingetin sama masnya. Minumnya hati-hati ya, karena panas banget ya. Biar telurnya mateng, tehnya tuh harus panas. Coba. Wah, seger banget. Gak ada amis-amisnya sama sekali. Malah rasanya tuh keringi, manis. Teh talua ini bikin rasa kepedesannya langsung auto lenyap. Ada jeruk tipisnya juga loh untuk penghilang amis. Tapi ini sebenarnya tanpa jeruk aja udah gak amis, foodies. Eh, pokoknya mantep banget deh. Ya, foodies. Buat yang mau ngerasain. Masakan khas Padang, minuman khas Padang. Wajib banget, cobain kesini. Karena rasanya Padang banget. Rasanya langsung kayak teleport ke Padang. Dalam suapan pertama. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak recehat. Is pursue Exact Okadi hai diente. Hai nikima ce 이야기 dari kita. Bye. Mari terlihat. Bye. 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 題3 hay dien aider. Bye. 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 faleiện farther себе işte ak RI.